Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada beberapa hal yang membebani pikiran saya. Yang pertama, saya sebetulnya belum siap meninggalkan ayah. Apalagi dalam keadaan beliau yang sakit, mas. Dan yang kedua, saya merasa gak enak sama ibu kamu. Tanpa kenalan, tanpa permisi, jauh-tau saya sudah menjadi istri kamu. Itu bukan salah kamu, tapi salah saya. Nah, untuk menembus kesalahan itu, kita akan mengadakan pesta pernikahan setelah lebaran nanti. Semuanya biar ibu yang atur. Ya? Terus mengenai ayah kamu, kamu boleh tinggal di sana menemani ayah kamu sampai beliau sembuh. Itu gak mungkin, mas. Buat ayah, seorang istri itu harus selalu mendampingi suami apapun yang terjadi. Makanya beliau memaksa saya untuk ikut mas. Dan beliau memilih tinggal bersama mas Dodi. Kalau kamu begitu, kamu akan memberatkan pikiran ayah kamu. Makanya kamu harus teriak. Karena yang diinginkan oleh beliau adalah melihat kamu bahagia. Saya berjanji, saya akan membahagikan kamu dengan cara apapun. Tapi walau bagaimana, kamu masih belum bisa tenang, mas. Sekarang kamu ambil wudhu, lalu kita sholat jemaah. Sebentar lagi, isap. Karena hanya dengan sholat kita bisa tenang. Maaf, apa ibu mengganggu? Enggak, bu. Ada apa, bu? Ibu cuma mau tanya, apakah kamu mau makan malam? Makanan kesukaanmu sudah ibu siapkan. Terima kasih, bu. Kami masih kenyang. Oh iya, yaudah. Sudah capek-capek masak, enggak mau makan. Sampai dulu. Ada apa sih, bu? Mentang-mentang sudah punya istri, enggak mau lagi makan sama-sama kita. Ya ampun, ibu. Biarin aja, kenapa sih? Mungkin mereka enggak lapar. Dan akan menghabiskan malam pertama mereka di kamar. Perkawinan itu sama sekali enggak masuk akal. Andika sudah bangun, mbak? Sudah, bu. Sejak subuh. Telah habis sholat subuh, pak Andika sepanjang jalan-jalan pagi. Bu Anissa sedang bikin sarapan, bu. Bikin sarapan? Iya, bu. Emang asyumina kemana? Hah? Jumina ada di belakang, bu. Saya buatkan sarapan spesial untuk ibu juga, Sarah. Wah, kayaknya enak juga dimasakkan kanisa. Coba ya. Kamu enggak usah repel-repel, Nissa. Di sini sudah tersedia semuanya. Kamu tinggal pesan aja sama Jumina. Oke, Nissa enggak mau memasak, bu. Jadi sudah kebiasaannya untuk memanjakan orang dengan masakannya. Wah, kalau gitu Sarah harus hati-hati dong. Hati-hati kenapa? Ya, kalau setiap hari kan Nissa menyiapkan masakan yang enak-enak, bakal kebobolan lagi nih badan. Lihat aja nih. Masa Sarah harus gendut lagi sih? Biarin aja kamu gendut. Kalau kamu gendut kan kayak bola, ya? Enak aja. Nanti kalau enggak ada yang mau masalah gimana? Ya, cari dong yang gendut juga. Kan aman. Ngomong-ngomong kamu mau berangkat kerja. Iya, Bu. Tapi ini hari terakhir saya karena Mas Andika meminta saya untuk berhenti. Ya, daripada Anissa bekerja di perusahaan orang lain, lebih baik dia menggantikan Pak Sidoro yang sudah pensiun untuk menangani masalah keuangan di perusahaan kita, Bu. Apa dia bisa? Ya, jelas bisa, Bu. Anissa kan kerjaan akutansi. Dan kerjaan dia sekarang memang di bagian akunting. Hmm, kalau begitu dia punya bakat dong untuk menggelapkan ruang perusahaan. Bisa. Bisa, Bu. Itu pasti terjadi kalau pemimpin perusahaannya. Lid, ya kan? Kalau menurut Ibu, si orang perempuan itu di rumah aja mengurus Wani. Saya juga maunya begitu, Bu. Tapi mana bisa. Anissa kan sudah biasa bekerja. Jadi dia enggak akan bisa tinggal diam di rumah. Daripada begitu, lebih baik saya karyakan. Yah, lumayanlah buat nambah-nambah uang dapur. Iya, betul. Dan kantornya kan dekat dari sini. Jadi Anissa masih tetap bisa mengurus rumah. Dan juga, dengan bekerja Anissa di perusahaan kita, akan sangat menguntungkan buat kita. Terutama buat saya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, Anissa bisa menghentikan saya untuk mengurus perusahaan kita. Iya enggak? Setuju, setuju. Ini tidak boleh terjadi. Pertama, dia akan mengurus keuangan perkebunan. Selanjutnya, dia akan menguasai harta adika. Aku harus bertindak. Aku harus bertindak. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ayo kita serakan, yuk. Perkebunan ini luasnya hampir 100 hektare. Dan setiap bulannya, Anissa menghasilkan 100 ton daun teh. Dan mereka semuanya adalah pegawai saya. Setelah mereka selesai bekerja, mereka akan berkumpul untuk menerima upaya. Dan saya ingin, Nanti kamu yang mengurus gaji mereka. Kok ya bisa mulai terusnya hekat? Ya, terserah kamu. Tapi jangan sekarang. Kenapa? Karena sekarang saya ingin membuat kamu. Terserah kamu. Kalau masalah itu, saya akan bantu, jeng. Tapi, apa jendela yakin mau memakai cara itu? Saya sudah nekat, Bu Broto. Habis tanda-tanda seperti yang Bu Broto ceritakan itu sudah mulai kelihatan. Anissa sudah mulai menguasai harta adika. Oh, ya? Iya. Jadi saya harus cepat-cepat mengambil tindakan sebelum terlambat. Tapi, apa itu benar-benar manjur? Manjur sekali, jeng. Malah sudah banyak yang membuktikan. pokoknya dijamin dalam satu minggu pengaruh istrinya Andika akan mustah. Bisa jadi, Andikanya sendiri akan memenji istrinya. Tuh. Kapan mau ke sana? Secepatnya. Ah, ayo. Sehantar. Ya, ayo. Sehantar. Sudahlah, Bu. Enggak usah ditungguin. Orang hidupnya istri kok masih dikhawatir? Enggak biasa-biasanya Andika pulang telat begini. Ini pasti gara-gara istrinya. Itu dia pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bu, kami terlambat. Kalian dari mana? Tadi saya habis dari pabrik, saya mampir ke tempat ayah sebentar. Terus, Mas Andika ngajak saya jalan-jalan. Jalan-jalannya sih sebentar, Bu. Tapi belanjanya yang seru. Belanja kok heboh banget. Ya, pakai ngitung-ngitung harga segala. Ya, iya dong. Kamu gimana sih? Kita kan mesti berhemat. Kalau enggak bisa kebobolan. Iya kan, Bu? Tadinya saya hampir enggak mau waktu Mas Andika belikan saya ke Lumberlian. Tapi dia tetap paksa. Mas Andika juga belikan saya baju ini. Buat membagikan kamu, apapun akan saya berikan. Jangan kan cuma kalung belian itu. Seluruh harta dan jiwa saya, saya serahkan ke kamu. Kalau itu bisa membuat kamu senang. Duh, yang lagi jatuh cinta, apa juga pasti dikasih. Kalung itu buat sama. Andika, belikan ini untuk sana. Wah, bagus sekali. Gimana? Suka enggak? Suka. Makasih ya, Bang. Kamu harus berterima kasih sama Kak Nisa. Karena Kak Nisa yang memilihkan. Bu, kami mau pemisi istirahat dulu. Mari, Bu. Yuk, Bu. Makasih ya. Bu, bagus sekali. Buang kalau itu. Ibu apa-apaan sih? Buang kalau itu. Ibu apa-apaan sih? Buang. Kamu gimana sih? Jangan kamu sentuh kalau itu. Itu penghinaan buat kita. Dia beli berlian harganya jutaan rupiah. Sedangkan kamu dibeliin cuma harga murahan. Seratusan ribu. Apa kamu enggak merasa terhina? Sedangkan yang dipakai uang abang kamu. Halo? Bu, Proto? Tidak. Baik, kembali. Kamu dong udah enggak mau lari. Bawa tempat minum aja. Masuk-masuk. Masih kuat juga lo hari pagi. Resepnya apa? Resepnya tetap prima bersama. Sama. Andika. Gue juga mau ikut-ikutan. Lari pagi. Wah aduh. Berek, bererek. Garis. Loto. Loto lo, yuk. Amat. Tolu, ayo. Aduh. Gini. Apa gini? Gue punya ide. Gue ketawa dulu dong. Gue punya ide. Gue boleh jorok idenya. Wah, enggak dong. Lo bilang madu mau kemana? Enggak tahu deh lo kalau kenapa. Enggak, gue punya rencana. Gue pengen ngajak lo ke Las Vegas. Kebenarnya gue ada urusan ke sana. Jadi gue enggak basi dong. Di sana kalau ada lo. Enggak. Nah, lo kebuang lo. Kucing. Lo gimana sih, Do? Kalau kamu punya uang, Mendingan juga uangnya kan dibeliin sembako. Orang lagi krismon begini. Ya kan? Mendingan juga kamu bagi-bagi rejeki. Ke orang-orang yang susah. Sebentar lagi kan puasa. Pinter juga lo ya? Iya. Emangnya ntar enggak sirik? Apa ikut orang yang lagi berbulan madu? Bener juga ya. Ntar gue disana kayak ambing cong ya lagi. Biar yang penting gue berbulan madu kan? Iya. Iya. Jadi sendiri kapan mau nikah? Apaan lo? Nunggunya jodoh? Makanya. Jangan cuma nunggu satu cewek aja. Emangnya di dunia ini cuma ada satu cewek? Satu banding enam. Gue sama lo di. Lewatin dulu nih abangnya. Ya. Sarah? Sarah? Ada apa bu? Abangmu dan istrinya sudah pulang? Belum. Emangnya kenapa? Apa itu bu? Jangan banyak tanya. Benda ini akan membuat abangmu tidak bisa dikendalikan lagi sama istrinya. Astagfirullah ibu. Itu kan perbuatan berdosa. Lagian apa sih salahnya kan Nisa? Ini demi masa depan kamu Sarah. Kalau perempuan itu tidak pergi dari sini. Abangmu akan memberikan semua hartanya pada dia. Dan tiga sepercer pun untuk kamu. Berarti gak? Kamu ingat? Kamu hanya adik dirinya dan tidak punya hak apa-apa. Kalau dia memberikan semua hartanya pada istrinya. Ngerti? Ya. Mungkin lusa saya berangkat. Oke. Saya kabar cepatnya. Selamat malam. Semangnya kamu jadi berangkat. Ini ya sayang. Tadinya mau digantiin sama si Edo. Betul? Tapi dia gak bisa. Soalnya rapatin sangat penting. Emangnya kamu pergi berapa hari sih? Cuma tiga hari. Kenapa sih? Oh my God. Oh my God. Ya. Aku mikir sebentar lagi kan kuat? Ya, terus? Mas. Posa itu kan kita gak sekedar menahan diri dari hapus dan lapas. Tapi kita juga harus menahan diri dari mausu, emosi. Sedangkan pekerjaan mas. Berada di lingkungan yang tiba-tiba aja bisa memancing emosi kamu ya kan? Kamu kuat? Insya Allah saya kuat. Apalagi dengan dukungan kamu. Dengan aneh kamu, perasaan saya makin damai. Tenang. Saya makin sayang sama kamu. Sekarang. Sim, yaudah dong. Yaudah. Baru semenit ngomongin puasa. Udah benit? Ya, mumpung belum puasa. Kalau udah kan susah. Sudah dulu. Bikit ya. Sudah. Mana masih cuman sebelah? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Kamu gimpa? Kamu gimpa? Tidak, sayang. Tuh kan bajuku bas. Ikutan berasa. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, sayang loh. Kamu? Tidak, ngasih. Pelik banget sama Sun Aji sih. Tidak, kan kamu gimana sih? Siang. Dikosat ya, cu. Gara-gara Sun. Apa ini? Hibu? Tidak, siang. Tidak, siang. Kamu liat-liat begitu? Ibu ngomong tolik kok. Kamu ngomong pelan-pelan, Ibu juga dengar. Apa ini? Benda itu ada di bawah kasur saya. Masya Allah. Benda ini kan... Andika. Apa kamu tahu siapa yang taruh benda ini di kamar kamu? Ini kan berbahaya. Justru saya mau tanya sama Ibu. Ini pasti kerjaan pembantu di rumah ini. Untuk apa mereka melakukan hal itu, Bu? Kita nggak pernah punya masalah sama mereka. Anissa. Kadang-kadang kita nggak tahu apa isi hati mereka. Walaupun kita sudah berbuat baik, tapi tetap aja ada kurangnya. Dan ini akan menimbulkan rasa sakit hati. Biar Ibu panggil mereka. Iya, Bu Jemina. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, saya mau tanya sama kalian. Siapa yang lancang taruh benda ini di kamar Tuhan Andika? Saya nggak, Bu. Saya juga nggak, Bu. Pohong! Pasti kalian! Yang membersihkan kamar Tuhan Andika kan kalian! Kalau kalian nggak mau ngaku, terpaksa saya lapor polisi. Ampun, Bu. Bener saya tidak. Masa kan saya bohong sama Ibu. Saya saja baru lihat benda itu, Bu. Iya, Bu. Saya juga. Siapa di antara kalian berdua yang masang spray di kamar saya? Saya. Pak, tapi... ...benda itu tidak ada waktu saya pasang spray. Bohang! Mbak Jemina, iya. Tolong, saya harap kalian jujur terhadap kami. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa selain kalian, Ibu, dan Sarah. Oh, jadi kamu menuduh kami? Bukan, Bu. Bukan itu. Maksud saya... Saya cuma mau bilang kalau... Jangan pakai alasan macam-macam! Kalau memang kamu menuduh kami, bilang aja terus terang! Jangan pakai muter-muter! Keterlaluan kamu menuduh Ibu begitu! Sebelum kamu tinggal di sini, tidak pernah ada benda seperti ini di rumah ini! Jangan-jangan kamu yang melakukan untuk memfiltr kami! Bukan itu, Bu. Maaf, bukannya itu maksud saya. Bu. Bu! Sarah! Mana sudah? Tenang, Miss. Nanti biar saya yang bicara sama Ibu. Boyan! Yuminah! Kalian kan sudah lama gak pulang kampung. Besok pagi-pagi sekali, kalian boleh pergi. Sudahlah, Bu. Saya kan sudah bilang, jangan! Tapi, Ibu gak terima, Sarah. Mantap-mantap Ibu, hanya Ibu dirinya. Senangnya aja di menunggu Ibu seperti itu. Ibu terjenggung. Ibu sakit hati. Anissa gak bermaksud menuduh Ibu. Dia cuma ingin memperjelas permasalahan, Bu. Ibu kan tahu, kalau dia begitu menghormati Ibu. Lagipula, kenapa sih Ibu begitu cepat tersinggung? Padahal biasanya Ibu begitu bijak menghadapi semua permasalahan. Ada apa, Bu? Gak tahu, lah. Sejak kehadiran dia dalam rumah ini, rasanya udah gak ada ketentraman lagi. Dia sepertinya ingin menguasai semuanya. Ibu malah jadi curiga. Jangan-jangan dia yang taruh barang itu untuk ngerjain kamu, supaya kamu lihat dilupa diri. Bu, Ibu kok mikirnya yang gak-enggak sih, Bu? Saya tahu benar sih, Pak Anissa. Dia gak akan berbuat itu. Itu salah satu buktinya. Kamu begitu membelah dia, tanpa memikirkan perasaan Ibu. Apakah kamu memang udah gak sayang sama Ibu, An? Bu. Ibu kenapa sih, Bu? Saya tetap sayang sama Ibu. Buat saya, Ibu adalah segalanya. Gak ada yang bisa menggantikan posisi Ibu buat saya. Apapun yang akan saya berikan untuk menyenangkan hati Ibu. Benar. Benar, Bu. An. Ibu. Benar. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax